Dua anggota geng motor yang menyerang di jalan Pakapuran, Tambora, Jakarta ditangkap polisi. Para pelaku melukai korban menggunakan selurit hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Dua pelaku pembacokan terhadap korbannya yang terluka serius di jalan Pakapuran, Tambora, Jakarta ditangkap petugas unit reskrim Polsek, Tambora. Penyerangan para pelaku ini bermula saat anggota geng motor bernama luar batang ofisial ini konvoy motor berboncengan dengan membawa senjata tajam. Setibanya di lokasi, rombongan menyerang warga sekitar menggunakan selurit. Dua warga jadi korban terkena luka sabetan di bagian tangan dan kepala. Tindak pidana, penganyayaan yang menyebabkan korbannya luka berat di wilayah hukum Tambora. Kemudian Pronsek Tambora melakukan olah TKP, kami dapatkan CCTV kejadiannya bahwa ada serombongan orang tidak dikenal yang menggunakan 4 unit sepeda motor yang kita duga sebagai gangster menyerang warga di Tambora. Korban ini satu dibacok luka di kepala, satu lagi di jari tangannya sehingga menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Kedua pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganyayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta